Ini yang gratis, ini yang gratis Iya, iya Nanti awal anak ayah ini Apa kabar? Apa kabar? Yang baru di dalam Nyambut jauh lah Nanti berdiri lagi, tapi udah di Turki Amin, amin, di Rusia Santri disiplin pakai masker ya Santri dia, santri dia Tola ala adaru alayna Minsa niyatir wadah Wajabhasyukaru alayna Wadaharil wadah Tola ala adaru alayna Al-Fatihah 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 Terima kasih. 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 Alhamdulillah. Hati-Hati-Hati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Al-Fatiha. Berharap ayah bisa memberikan Semangat penyegaran buat kami Nasihat-nasihat buat kami Mudah-mudahan kami tetap terus Bisa menjadi ahlul Quran Terima kasih kepada ayah anda Kami bersilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Dan semua Anak-anak ayah yang Menonton Marokko Marokko cantik Marokko cantik Kota-kota di Marokko cantik Karena sembagian Afrika Tapi rasanya rasa Eropa Sangat cantik banget Ya Kak Wirda hampir berangkat ke Marakesh Hampir berangkat ke Marokko Marokko itu ada salju juga Jadi kalau ada yang punya cita-cita Belajar bahasa Arab Ya mending langsung Marokko Mudah-mudahan anak-anak ayah Nanti ke semua ayah di Jordan Ya di Jordan ada banyak makam para nabi Para awliya Dan disana ada Petra Petra bagus banget Itu peninggalan Romawi Ya Peninggalan Roma Ya Dan ayah Alhamdulillah Udah menaklukan Roma Bahkan ayah udah makan berkali-kali Mikir dulu Nanti Bener-bener anak-anak ayah Ada yang Berangkat Ke berbagai State ya Berbagai state Di Amerika Disana ada 51 Kurang lebih negara bagian Ayah pengen setiap negara bagian Ada kalian satu-satu disana Insyaallah Amin Amin Allahumma Amin Nanti ada yang ke Eropa Eropa itu kira-kira 27 sampai 30an negara Ya ditambah nanti Inggris raya Inggris itu ada Irlandia Ada Skotlandia Ya Itu Kampusnya itu Wuh Kayak Harry Potter gitu Model Wuh Jadi nanti kamu Kalau kuliah di Inggris Pakai sapu Terbang gitu ya Insyaallah Nanti ada yang di Belanda Jerman Paris Perancis Di Paris Di Paris Perancis Kira-kira Cuma 20 menit Dari Paris Itu ada pusat Tahfizul Quran Yang setiap tahun Menghasilkan 100 Ahlul Quran Yang bersanat Dengan Kiro'ah Sabah Paris loh Cuma 20 Menit Dari Kota Paris Dan ayah Pernah Datang ke Paris Alhamdulillah Kita punya Kelebihan Daripada Paris Paris Cuma punya Satu Menara Evel Kalau kita Di semua tempat Menara Evel Ada Cuma ada Kawatnya Ada kabelnya Anul listrik Menara listrik Nah Kira-kira 5 menit Naik taksi Masih Di dekat Kota Paris Tiba-tiba Ayah mendengar Suara Alantunan Ayat suci Al-Quran Yang bener Kayak Kok Itu menjelang Zuhur Jadi ada yang Ngaji Dan itu Dibrotes Pake Sound system Saya bilang Ini kan Paris Prancis Bukan Poris Bukan Perempatan Ciamis Tapi Ngaji Bener-bener Ngaji Dan ngajinya Itu Mujawat Bukan Merota Bismillahirrahmanirrahim Ayah sama Bunda Mai Bunda Mai Kirim salam Sama kalian semua Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikum Dan Begitu Ayah masuk Bener Ada yang Ngaji Al-Quran Bukan Kaset Bukan CD Bukan Internet Tapi Live Dan yang Mengagumkan Di broadcast Kayak Di Indonesia Kan di Indonesia Gitu kan Suara Muammar Sekarang suara Ayah Itu banyak Masjid-masjid Alhamdulillah Nah Rupanya Bukan cuman Masjid yang Berdiri Tapi Kampung itu Udah jadi Kampung Muslim Udah pada Dibeli-beliin Sama orang Islam Jadi Enggak ada Masalah Karena emang Seluruhnya Sekitar Udah jadi Kampung Muslim Nanti kalian Akan ada Disana Juga Amin Bukan cuman Sembarang kuliah Tapi kuliah Dan buka Kuliner Disana Jadi Anak ayah Gak boleh Cuman ke Turki Ngapain Ke Turki Cuman kuliah Doang Ngapain Ambil Cowok Turki Ambil Ambil Cowok Turki Eh ikutin Ayah Ngapain Cuman ke Turki Ambil Cowok Turki Kita suruh Ayo Jadi pelayan Di restoran Kita Kita suruh Jadi tukang Cuci piring Di restoran Kita Nikir udah Macem-macem Asik kan Punya Pembantu Ya gak Punya Pembantu Orang New York Keren Iya Kapan lagi Betul gak Indonesia Jadi majikan Orang Amerika Kapan lagi Kapan lagi Kita bikin Supir kita Ngomong Bahasa Sunda Padahal Dia orang Mana Orang Los Angeles Padahal Kemana Iya bu Tapi mukanya Muka Bule Betul gak Ya betul gak Kita Kita bikin Nanti Sopir kita Orang Rusia Karena kalian Nanti akan Terbang ke Rusia Lalu inget Pesan ayah Kata ayah Jangan Cuman kuliah Di Rusia Ngapain Cari cowok Rusia Tapi kita Jadiin dia Supir Nanti kita Ajarin Bahasa Jawa Bahasa Kalimantan Bahasa Asal Kalian Semua Dari Papua Insya Allah Mungkinkah Itu Sangat Mungkin Kalian Jangan Cuman Kemesir Ngapain Cuman ke Mesir Terus Tujuannya Cuman kuliah Enak Kecil Amat Si anak Ayah Kemesir Itu Kalian Harus Menjadi Peternak Ontah Ontah Mesir Betul gak Lalu kerjaan Kalian Tiap hari Minum Susu Ontah Langsung Dari sumbernya Insya Allah Sehat Jualan Susu Ontah Sampai Ke Indonesia Keren Insya Allah Kalian Nanti Ada yang Kuliah Di Selandia Baru Selandia Baru Itu Murah Tanahnya Murah Ayah Pengen Beli Di Selandia Baru Itu Tanahnya Cuman 100 Ribu Per Meter Murah Murah Ayah Pengen Beli Nanti Semeter Tapi Bareng Dengan Sejuta Orang Dari Indonesia Anak Anak Ayah Jadi Sejuta Semeter Gitu Mahal Murah Gak ada yang mahal Kalau kita bersama-sama Betul tidak Insya Allah Nanti orang yang ke Amerika Ke Washington Ada yang pengen kuliah di Amerika Gak Ada Di Washington Itu ada George Washington George Washington University Tugas kalian disana adalah Dateng ke White House Dateng ke rumah putih Betul Lalu tugas kalian adalah Tambahin chatnya Merah Tugas kalian adalah Dateng ke sana Lalu chat Merah Jadi merah Merah putih Insya Allah Mungkin tidak Mungkin Kenapa Tidak mungkin Ikutin ayah Ikutin ayah Hanya orang yang miskin Ayo Hanya orang yang miskin Yang tidak punya impian Yang tidak punya impian Ulangi Hanya orang yang miskin Yang tidak punya impian Hanya orang miskin Yang tidak punya impian Coba berhadap-hadapan Berhadap-hadapan semuanya Lil Puterin Lil Berhadap-hadapan Ayo semuanya Ayo Tepuk pundaknya Eh kawan Hanya orang miskin Yang tidak punya impian Yang tidak punya impian Yang tidak punya impian Semuanya Semakin dia punya impian Semakin dia punya impian Yang lebih lagi Semakin dia punya impian Yang lebih lagi Ulangi Kepanjangan Hanya orang miskin Yang merasa Kepanjangan Gampang kok Hanya orang miskin Yang tidak punya impian Orang kaya Punya impian Kalau mau lebih Kaya lagi Harus punya impian Yang lebih lagi Ayo Satu dua tiga Sallu ala nabi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam Terus ditanya nih Anak ayah Anak Darul Quran Putri Cikarang Ditanya Kamu mau masuk kuliah Dimana Ingat Pertanyaan itu salah Jangan dijawab Ikutin ayah Kalau ada yang nanya Mau kuliah dimana deh Jangan jawab Sebab pertanyaan Dia salah Yang benar adalah Kamu mau jadi rektor Dimana Sallallahu alaihi wasallam Kamu mau beli Kampus yang mana Ikutin ayah Ngomong eh ikutin ayah Ikutin ayah Kamu mau jadi rektor Dimana Kamu mau beli kampus Yang mana Cepok tuh temennya Eh kawan Mau jadi rektor Mau jadi rektor dimana Mau beli kampus yang mana Jawab Gue belum tau Anak Darul Quran Anak Darul Quran Tidak boleh menjawab pertanyaan Kamu mau kuliah dimana Tidak boleh Karena pertanyaannya Salah Yang pertama kali harus kita benerin adalah Sodorkan pertanyaan yang betul Maaf mbak Maaf kakak Pertanyaannya salah Kok salah Kok kamu mau kawin Ayo ikutin ayah Kalau ada yang nanya Kamu mau nikah Ayo Jangan jawab Pertanyaannya salah Ayo ikutin Pengen geser suami yang mana Astagfirullah 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 Kalau ada yang nanya nih Kalau ada yang nanya Kamu mau kerja dimana Pesan ayah Buat alumni Darul Quran Jangan Dijawab Karena pertanyaannya juga Bagaimana pertanyaan itu yang bener Yang bener adalah Kamu mau beli perusahaan yang mana Kamu mau jadi dirut yang mana Kamu mau jadi pres diri yang mana Bilang sama dia Saya mau jadi direktur utama Di perusahaan sendiri Apa cita-cita kamu Siap postat Jadi tentara Salah jawabannya Masa anak ayah cita-citanya jadi tentara Kecil banget Apa cita-cita kamu Siap postat Jadi panglima TNI Nah itu baru Apa cita-cita kamu Jadi poluan postat Guys Tangguh Jadi bakuan Postat Siap postat Saya mau jadi istri ya Kapolrik Ada satu mahasiswi ayah tanya Untung bunda gak ikut Untung bunda maya gak ikut Ada satu mahasiswi ayah tanya Apa cita-cita kamu Mau jadi istri ustad Ampun Saya gak aminin Saya gak aminin Kecuali dalam hati saja Amin Ancur Aduh ayah sehat disini Sehat insyaallah Ayo bilang Ayah bukan sakit Dan memang tidak sakit Lagi proses Menerima ilmu yang baru Kayak Rasulullah Diblek dulu Diblek dulu kan Diblek Diblek dadanya Untuk kemudian Dimasukkan Gak tau kita apa Dan berangkat ke Palestine Setelah Islam Nah kalau ada yang nanya Apa cita-cita kamu Jangan jawab Jadi dokter Beberapa anak tadi Saya tanya Ayah tanya Kamu mau jadi apa Mau jadi dokter Jangan Terlalu rendah Ustad Merendahkan dokter Oh tidak Bahwa jika dokter Itu adalah bagian Dari perjalanan Sejarah Iya Tapi jangan menyebut itu Tanggung Sebab nanti Kalau kalian sudah jadi dokter Kalian akan mengubah Doa kalian Ya Allah Berikan saya klinik Setelah Allah Berikan klinik Kalian juga akan Mengubah doa kalian Jadikan klinik saya ini Rumah sakit Nah Ketika rumah sakit Itu adalah Stepping yang Highest for you This time Nah ini Bahasa Cikarang Kalau rumah sakit Adalah Cita-cita Paling tinggi Saat ini Maka jawab Maka jawablah Dengan rumah sakit Kamu mau jadi apa Nanti Insya Allah Saya pengen Bangun rumah sakit Ingat Ingat Orang yang lebih Kaya adalah Orang yang lebih Kaya impiannya Ayo ulangi Ayo ulangi Ulangi Semangat Semangat Sambil Sambil angkat tangan Sambil angkat tangan Sambil angkat tangan Udah kaya Sondasi dasar Di Turki Memang dengan izin Allah Tertunda Tapi di Turki itu Kita lima ribu meter Lima ribu meter itu Buat banat Jadi nanti Anak-anak ayah Masuk ke situ Set Itu tempat sendiri Nah namanya Madrasah Namanya pesantren Pasti ada klinik Setidak-tidaknya Omongan udah mulai Terbukti Perhatikan sekali lagi Perhatikan sekali lagi Apa cita-cita kamu Insya Allah Mama Doain Kakak mau bangun Rumah sakit Bahkan bukan Di satu kota Tapi di seratus kota Di Indonesia Bukan Di dunia Kamu mau kuliah Dimana Kalaupun jawab Jawablah Dengan bercabang Jawabannya Oke Jawablah Dengan kemudian Kembang yang banyak Bumah yang banyak Contoh Kamu mau kuliah dimana Insya Allah Kak Saya mau kuliah di Mesir Sambil buka restoran Di sana Di sungai Nil Saya udah liat-liat Lewat internet Sepertinya bisa nanti Buka pecel Madiun Di sungai Nil Restoran Bali Di sungai Nil Orang Mesir Banyak yang udah ke Bali Pasti dia kangen Kita buka Restoran Bali Tapi di tepi sungai ini Dan insya Allah Saya akan bangun Satu gedung Jadi Kalaupun jawab Misalkan Di UI Misal Kamu mau kuliah dimana Insya Allah Kak Saya mau kuliah di UI Sambil buka Sambil buka apartemen Buat mahasiswa-mahasiswi 30 lantai Gitu Sambil buka Sambil buka apartemen Sambil buka apartemen Sambil buka apartemen Jawabannya Dengan orang lain Gak boleh Apalagi Rendah Kenapa Karena ada Quran Di tangan kita Ada Quran Di hati kita Ada Quran Di pikiran kita Ada Quran Di rasa kita Mengalir Di seluruh Aliran darah Dan oksigen kita Jadi nomor satu adalah Kita tidak boleh Merendahkan Quran Omongannya Harus omongan Quran Ayatnya tadi dibaca Dua ayat yang dibaca Itu hebat semua Gak ada cerita di bawah Bismillahirrahmanirrahim Surat yang pertama tadi Al-Furqan Judulnya aja udah beda Gitu Al-Furqan Beda Pembeda Dulu waktu ayah kuliah Masih banyak saksinya Teman-teman ayah Masih pada hidup Satu kelas Yang meninggal Baru satu dua Kejem banget Ngomongannya Yang meninggal Baru satu dua Insyaallah ayah Panjang umur Kalian juga Panjang umur Suatu saat Ayah duduk Lagi di meja Ayo Mejanya itu Adalah meja Akad nikah Kalian Ayah jadi Saksi Sebagai presiden Republik Indonesia Sebagai presiden Republik Indonesia Di zaman Kalian nikah Ayah datang Luar biasa Nanti kalian ngomong Nanti kalian ngomong nih Teman-teman Tau gak lu presiden yang sekarang siapa ya Siapa ya Ayah gue Wah Ayahku Wah subhanallah Kabul Dulu nih ketika ayah kuliah Ketika ayah kuliah Yang lain Kenalan kan Dengan izin Allah nih cerita Assalamualaikum Saya Blablabla Dari Blablabla Makasih Satu-satu Ngenalin diri Saya dari Blablabla Saya anung Dari Blablabla Kalau gak ditanya Amat dosennya Kembangan pertanyaan Maka jawabannya Selalu begitu Saya Fatir Misalnya Dari Belora Sudah segitu doang Kalau ditanya lagi Dulu mana SMA apa SMA SMA berapa Kalau ditanya Baru jawab Tapi ketika dia nanya Ayah Jaman Nur Khotib Mansur Mana orangnya Siap Nama asli ayah dulu Jaman Nur Khotib Mansur Lalu ganti nama Jadi Yusuf Mansur Jaman Nur Khotib Mansur Siap Maju ayah Maju langsung ke depan Tidak jawab di tempat Kenapa Untuk membedakan Dengan nyaman ayah Ayah udah keliatan beda Dari dulu yang lain Tinggi-tinggi Tapi kan beda disitu Gak lucu dong Masa sih Bedanya disitu Serius nih Gue dibilang pendek Dia gak tau Habibie jadi presiden Yusuf kalah Jadi puken presiden Itu udah deket Yusuf kalah Yusuf Mansur Deket Apa yang ayah bilang Para ustazah Para mudabbirah Insyaallah Semua yang belum haji Haji Amin Semua yang belum Umroh Umroh Amin Berikut suaminya Amin Berikut keluarganya Amin Orang-orang tuanya Amin Dan naturunnya Amin Apa yang ayah katakan Di depan mahasisok-mahasiswi baru Begini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Jam'an Nur Khatib Mansur Akan bersama anda semua Insyaallah Satu semester Bahkan mungkin Sampai semester akhir Bila ada diantara kalian Yang sulit keuangan Gak bisa bayar kontrakan Gak bisa bayar kosan Gak bisa makan Belum dapat kiriman Dari orang tua Saya Akan bersama anda semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayah kan gak bilang mau bayarin Saya Bersama anda semua Al-Furqan Namanya saja sudah Al-Furqan Pembeda Lalu kalian sama Ada Quran Gak ada Quran Sama Ngapain ngapal Quran Orang yang ngapal Quran itu Harus beda Karena dia adalah Al-Furqan Sebutanlah yang dari Al-Quran Adalah Al-Furqan Tadi suratnya dibaca Suratnya tadi dibaca Allah Allah Ditarunin Quran Agar kalian itu beda Misal begini Orang kaya Karena dia anak orang kaya Apa yang beda Emang begitu Tapi kalau anak miskin Kemudian jadi rajanya orang miskin Rajanya orang miskin Tidak ada lagi orang miskin Yang ketemu dia Kecuali makan terjamin Kesehatan terjamin Baru itu disebutnya beda Betul tidak Kita gak akan hormat Amat anak polisi Yang bapaknya polisi Gak akan hormat Ya emang bapaknya polisi Tapi kalau bapaknya tukang sapu Lalu kemudian dia menjadi Raja tukang sapu Semua tukang sapu itu Karyawan dia Keren Ada gak yang begitu Ada gak begitu Salah satunya yang duduk Di depan kalian semua Saya raja tukang sapu Saya raja tukang pel Kok bisa Iya Karena saya punya perusahaan Cleaning service Yang ditaruh disini itu Adalah karyawan saya Kita punya 1.600 karyawan Orang kecil SMP Tatuan Gak diterima Kita terima Ong cuman nyapu Masa perlu S1 Solo ala ngeri Masa HP belum dibayar Haji ajat nih Baru DP Tapi lumayan Ya gak Jadi raja tukang sapu Itu jadi beda gitu Jadi yang B Jadi yang beda 2.1.2.1.2.2.2.2.2 ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا الله wah keren itu keren itu asli keren tuh surat yang kedua surah al-fat waduh Allah belum apa-apa udah bilang kamu hebat gitu kamu sukses kamu menang belum bertanding Allah udah bilang kamu menang belum jualan Allah udah bilang kamu itu laku belum kemudian kerja Allah bilang kamu yang jadi direktur utama belum kemudian punya rumah Disebut oleh Allah Rumah yang mana Kamu tinggal tunjuk Karena rumah itu buat kamu Tapi kita bukan Kita deluser Dari mana Ada duitnya Allah udah bilang Inna Fetihna Laka Fetihah Mubiina Liyagfirah Laka Allah Maa taqadda Main Danbika Maa taqhar Waiyudim Maa niyamatah Oalaika Waiyahdiyek Waiyahdiyek Siratan Mustaqima Waiyah Surat Allah Nasran Aziza Apa kata Allah Bukan cuma aku menangin Aku jayain Aku suksesin Jadi kalau nanti Kemudian ikut ujian Kamu udah di stepel Kamu lulus Nah yang menggagalkan Siapa Omongan kita sendiri Kayaknya gue gak lulus Bukan yang gak diterima Kalau diterima juga Puying Bayar mahal Kata Allah Gak ada Aku yang sempurnakan Inna fatahna doang Bukan Laka fatham Mubiina doang Bukan Liagfirah Laka Allahu Maa taqadda Ma minram Dika wa mata Akhar Yang pertama Kemudian Allah Ancurin dulu Seluruh dosa-dosa kita Allah maafin dulu Seluruh kesalahan-salahan kita Sehingga kita menjadi Manusia yang baru Yang siap Menerima amanah Dari Allah Jalla jalalu Liagfirah Kerjaan ditutup sama Allah Siapa yang bisa Tapi kata Allah apa Gak mungkin apa Pisau pulih Emang apa Ini saya belum bayaran setahun Disini belum bayaran setahun Emang Ada masalah apa Ya kan Dikeluarin Ya kalau dikeluarin Jadi tukang cuci aja Susah amat Nah tamu saya tadi Pagi Tamu ayah tadi pagi Namanya Yayang Yayang iya Tapi saya gak bakal suka sama dia Karena laki-laki Tahu tuh Namanya laki-laki Namanya Yayang Gua bingung Yayang ini SMP Berhenti Karena tidak punya duit SMP putus Karena tidak punya duit Baper Enggak Sedih Enggak Apa kata si Yayang Saya seneng Saya diberhentikan Saya seneng Saya kemudian diberhentikan oleh Allah Saya seneng tidak lanjut SMP Kenapa Karena saya bisa bekerja Lalu dia kerja Jadi tukang angkut Tukang pacul Tukang mikul Di pasar Bogor Pasar sekabumi Jadi tukang semir Sepatu Apa saja dia lakuin Kemudian akhirnya Mengantarkan dia ke Jakarta Jadi pembantu Di usia dia belianya Setahun kemudian Dia kumpulin duit Di sekolah Di sekolah Di Jakarta Sekolah di Jakarta pun Karena dia udah Biasa nyari duit Lalu kemudian Sore dan malam Yang tetap nyari duit Hari ini karyawannya Lebih dari seribu orang Bos Orang miskin Yang tidak punya impian Orang kaya Adalah yang punya impian Nggak ada Orang yang bisa nyetok Orang yang punya impian Ikuti naik Nggak ada Orang yang bisa nyetok Yang punya impian Kecuali Dirinya sendiri Ustazah Amal Nggak mungkin ya Apanya yang nggak mungkin Yang boleh di Inggris Ustazah Sudah Kamu ambil air wudhu Kamu sholat Minta sana Allah Jadikan darur Quran ini adalah Gua hiranya Kalian semua Sallallahu alaihi wa 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 sallam Disini ngeliat asrama kurang Ngeliat kantin kurang Ini itu kurang Ditengah kekurangan inilah kalian berdoa Ya Rabb Barangkali Engkau menunda kesenanganku Ya Allah Engkau hanya memberi sedikit disini kesenangan Supaya Engkau memberikan kesenangan yang lebih nanti di masa yang akan datang Ya Allah Raditu billahi robba Aku ridho Ya Allah Wabil islami dina Aku jalanin Ya Allah Wabil muhammadin nabiyah wa rasulah Aku akan jadi hamba mu yang baik Dan umat rasul mu yang baik Bismillah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadin rasulullah Jejak Saat Gitu Kayak yayang Kayak yayang Pagi subung masjid Zuhur Bang masjid Asar Bang masjid Saya heran loh Ini orang dari Garut Bukan anak ustad Bukan anak kiai Tapi kau yang ngerti Kalau mau sukses Mesti dekat sama Allah Hebat loh Hebat loh Bisa-bisanya seorang anak kecil yang putus sekolah Remaja yang putus sekolah Sementara kita masih menanti duit dari orang tua Dia kerja Tapi bisa-bisanya Selalu memilih menjadi muazzin Selalu memilih menjadi muazzin Ketika ditanya kenapa Jiyayang tadi pas di MNC TV MNC TV Mansur Network Metro TV gak ada Mansur TV yang ada Insya Insya Allah Kenapa Jiyayang Kamu sholat Apa Jadi muazzin Saya gak mau keduluan yang lain Coba Gak mau keduluan yang lain juga Al-Furqan Itu beda Kalau emang jadi jemaah juga Jadi jemaah yang beda dong Jadi imam Bagaimana kalau imam sudah ada Ada Lompatin imamnya Eh saya pernah bohongin imam Isang Iya dong Ini imam saya lagi ngincer Ada orang nih Udah siap jadi imam Saya bilang Dipanggil ibu enteh Dia ke belakang Loh gue jadi imam Langsung Eh takbir Jangan ditiru Itu salah Iya Iya Ayah pernah tuh Supaya gak ada yang jadi muazzin Micnya ayah bawa Biarin aja Pokoknya micnya gue bawa Di zaman dulu kita gak tau Kita pengen jadi yang terdepan 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 Ayah dari dulu Gak mau di belakang Maunya di depan Ayah naik ojek Pun di depan Ya salah Gak percaya dia Demi Allah nih ngomong Demi Allah Kalau udah demi Allah Ya mah Betul gak Hah Ayah kalau naik ojek Ayah bilang sama dia Bang Kalau kalian jelas Eh belakang sana Gue yang bawa Eh Gue gak mau di belakang Di depan Saya kalau naik angkot Zaman dulu Gak mau Kalau sopir itu Bagian depan Ada isinya Gak mau Kosong nih Tapi depannya berisi Gak mau Kenapa? Karena ayah gak mau di belakang Mau jadi depan Kalau penuh Ayah gantiin sopirnya Eh tanya Pak Heri kemarin Ya Ustadz kemarin kemana? Nah ceritain 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 Oh Ayah kemudian Nyetup angkor Ya Dari bawah Ke taman safari Terus ayah bilang apa? Ente belakang Aneh yang nyukir Gitu Gak mau saya di belakang Maunya di depan Satu-satunya Ayo ikutin Satu-satunya Tempat Tempat Yang kita itu Boleh di belakang Yang kita itu Boleh di belakang WC Kalau WC gitu kan Maaf set Saya mau ke belakang Itu boleh Paham? Nikir Kayak nikir Satu-satunya tempat Yang ayah Bolehkan diri ayah Ada di belakang WC Anak ayah Alhamdulillah Ada tanah Nempel Dengan pesantren kita 1.600 meter persegi Kira-kira 2-3 hari yang lalu Saya sudah ketemu Dengan pemiliknya Dan beliau Insya Allah Berkenan Kita beli tanahnya Kita berdoa pada Allah Menembelan kita Diberikan riski Yang lebih Dari Allah Lalu bila tanah 1.600 meter itu Dengan izin Allah Ketuk palu Iya Ustaz Boleh Ustaz silahkan Bayar Maka kita akan Buka pesantren Nempel dengan tanah 1.600 Lalu kita jadikan Kolom renang Darul Quran Putri Menggalang Tiga bulan Tiga bulan selesai Udah lulus Menggalakan pengabdian dulu Pengabdian itu kece Pengabdian itu demi Allah Sedekat waktu terbaik Kamu kan pengen sukses kan Betul kan Nah kalau kita sedekat waktu setahun Apa janji Allah Aku akan ganti Sepuluh tahun Kan sepuluh kali lipat Iya dong Artinya Kalau ada orang sukses Ya Disini Kamu kemudian sedekat nih Ini Orang yang sukses ini Ketarik Kerja sama kamu nanti Bahkan kalau Allah Kemudian gembira Allah senang Allah ridha Allah kemudian bahagia Allah terima sedekat kalian Lalu Allah ganti Dengan yang maksimum Misalkan salah satunya 700 kali lipat Maka kalian seperti punya Waktu yang dilipat 700 tahun Jadi sedekat 1 tahun Kayak punya suksesan 700 tahun Dan udah terbukti sama ayah Dari mana buktinya Gini bos Bandingin sana Dengan lembaga tua-tua Di Indonesia Ada yang 90 tahun Ada yang 100 tahun Sorry to say Kita sekarang Udah sepantar Dan saya Kiainya Masih muda Saya Kiainya Masih hidup Bukan Kiai sepul Saya belum dipanggil Romo Romo Iai apa Bagaimana Fatwa Belum Ayah masih muda Mereka bingung Yusuf Tahun berapa sih Kamu berdiri ini Kalau saya berdiri Mulai dari 3 tahun Udah mulai berjalan Ya Yusuf Ini pesantar Tidak mungkin Usianya Mesti puluhan tahun Bos Loh bagaimana Santri kita Sejuta Santri ayah Sejuta Emang kalian doang Santri ayah Santri ayah Anak-anak ayah Sejuta Lembaga mana Yang sejuta Itu lembaga Tua-tua Yang udah umurnya Satu abad Yang udah umurnya 30 40 50 60 70 tahun Lah kita 20 tahun Belum Sejuta Murid Rumah-rumah Tafis Satu rumah Tafis Ratus Nah di Indonesia Yang terkait Dengan dalam Quran Langsung Seribuan Yang tidak terkait Uduh Puluhan ribu Kenapa Bisa begitu Karena Ayah berkhidmat Amat umat Ayah berkhidmat Amat umatnya Nabi Hamba-hambanya Allah Lalu Allah Cepetin Maaf ya Ada OB kerja Karena dia kerja Beda Dengan OB yang kerja Karena melayani Kalian semua Beda Kalau judulnya Pelayanan Maka dikali 10 kali lima Oke Apa yang terjadi Dengan ini Ayah Sebagai Cerita ini Penutup Dari tausia ayah Pada hari ini Ya ayah pengen Foto nanti Jumlah apa ini Oke cukup Ayah pengen foto Satu-satu Mumpung Masih hidup Satu-satu Sama anak Ayah Tapi mudah-mudahan Semua panjang umur Amin Satu-satu Pakai kamera Satu saja Foto yang cepat Jadi dari kanan Satu-satu Nanti diaturin Satu foto 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 Oke Semuanya ya Insya Allah 25.000 Ya Ya yang itu Bos Sama seperti kalian Malah kalian tuh Lebih Dia cuman jagain Sholat Berjamaah Di awal Waktu Sekarang bos Dia menjadi Bos Entrepreneur Entrepreneur Sa Indonesia Dia bikin grup Import club Export club Family care Miskin care Dan lain-lain Yang sekarang Sa Indonesia Luar biasa Apa sih yang dimiliki Satu yang dimiliki Apa katanya Impian Sebagai anak yang terbuang Bos Dari kampungnya Kan sakit Biar gimana sakit Yang gak bisa lanjut Gimana sih bos Maka impiannya gimana Gue mau datang Sebagai orang kaya Di kampung gue Itu impian Nah impiannya itu Yang membawa dia Menjadi itu Lalu kemudian Impiannya naik Terus Hingga kemudian Di posisi sekarang ini Sallu ala nabi Allah Yom kita berdoa Makasih Anak-anak ayah Anak-anak yang baru Apa mana Ada apa Mana apa Sehat apa Sini apa Sebelum doa Ini sayang Sini Sallu ala nabi Wom wa salli wa salli Wa ala 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 Apa Ini yang paling sering Disebut sama orang Aga apa 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 Yang paling kamu cita-cita Yang paling kamu impian Tapi sesuaikan Dengan tausia tadi Hmm Pakai yang baik Impian disini Impian disini Naik Misalkan tadi kan Jadi dokter Naikin jadi rumah sakit Apa terserah Apa terserah Iya Mau jadi dokter Anak Terus punya Rumah sakit Di segitu dunia Dan punya Pantiasuhan Pantijombo Diri terserah Di segitu Indonesia Sudah Cukup Luar biasa Tepuk tangan buat Apa Apa Omongan itu Ayo ikutin semua ya Omongan itu Omongan itu Omongan itu Omongan itu Omongan itu Kayak bayi Kayak bayi Kayak bayi Tanem aja Tanem aja Tanem aja Tanem aja Semangat Semangat 1 2 3 Ayo Kayak biji Tanem aja Tanem aja Tanem aja Tanem aja Numbuh sendiri Ntar numbuh sendiri McDonald mener Numbuh sendiri Terima kasih ya Mau punya Mau jadi dokter Tapi punya rumah sakit di seluruh dunia Kemudian punya panti asuhan Juga di seluruh Indonesia dan dunia Sorry ya maaf ya Ayah tambah Buat kalian semua yang penting Ucap dulu Karena ucapan itu kayak baik Lahirin aja Asal tidak dibunuh oleh kalian Maka dia akan dibesarkan oleh Allah SWT Terserah caranya gimana Kalau kalian tidak merawat bayi kalian Akan diambil oleh ponakan Pokoknya tugas kalian lahirin Omongan Lahirin perkataan Lahirin kalimat Lahirin ucapan Lahirin impian Lahirin saja Karena dia juga bagaikan biji Tanem aja Ntar juga nunggu sendiri Biji durian Kamu lempar aja Ntar juga nunggu Serius ini Bawang tancap banyak Di kulkas aja juga dinumbuh Apalagi di tanah Nah tugas kita nih Jangan biarkan dia tumbuh sendiri Kawal dengan duha Yasin, waqiyah, rohman, almul Kawal dengan solat berjamaah Kawal dengan solat malam Kawal dengan seratus salawat Setiap pagi dan sore Dan seterusnya Allahumma salli wa sallim Mubarak Ala sayyidina Muhammad Wa alihi wa ashabihi Wa umtihi Ejimahin Salatan Salatan Tunjina Tunjina Bihar Men Jemima Al-ahawwal Wal-ahawfahat وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الذنوب والسيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وماعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قدي الحاجات Ya Allah, ini adalah puteri-puteri kami yang terbaik jadi orang-orang tuanya yang merupakan hamba-hambang ya Allah munculin impian yang tinggi, yang besar yang hebat, yang menggelegar lalu buat anak-anak kami ini ya Allah mampu mengeksekusinya mampu mencapainya mampu meraihnya lalu kemudian berangkat lagi ke impian yang lebih tinggi lagi lebih luas lagi, lebih hebat, lebih banyak lebih menggelegar lagi Ya Allah, Engkau yang menjadikan para raja Engkau juga yang menjadikan orang-orang kaya dan kaya Engkau yang menjadikan kemudian orang-orang miskin menjadi berkecukupan Engkau bahkan yang mengubah langit siang menjadi malam, malam menjadi siang Uli Allahumma ma'alika al-mulki Juga para guru-gurunya, para ustaz-ustazahnya, para pengasuhnya, para pengurusnya Tidak ada yang tidak bisa berubah nasibnya Karena ada Engkau yang maha kuasa Inna ka ala kulli syai'in qadir Putri Cikara Dan semua adalah Quran dari anak-anak kami di seluruh duniamu Ya Allah Ada di genggamanmu Ada di tanganmu Maka Ya Allah Berikan itu semua untuk anak-anak kami ini Dan semua yang membersamai kami Dan siapa yang menjadi orang-orang tuanya Keluarganya Kerabatnya Dan anak turunan ke akhir zaman Menanti ya Allah Rabbi Kala atitana minal mulki Wa'alamtana min ta'wilil ahadith Fafirah samawati wal-aruh Anta waliyuna Fi'ldunya wal-akhirah Tawafana muslimin Rabbana afrib alina sabra Wathabit aqdamana Wansurna ala alqomil kafirin Rabbi gfir lana Wahab lana Minladunka rahma Innaka anfal wahaw Rabbana atina fi'ldunya hasanah Wa fil-akhirah bihasanah Waqina azab an-nar Wa daqilna al-jannata ma'al-abirar Ya azizi ya ghaffar Ya rabbal alamin Wasallillahu ma'ala nabiyina muhammudi wa alim Walhamdulillah rabbil alamin Ananda semua Latihan ya Latihan punya impian Yang bercabang Sat-sat-sat-sat Latihan punya impian Yang berkembang Pas-pat-pat-pat-pat-gede Gak apa-apa Mau kemana kamu? Mau ke GM Gak apa-apa Jawab moko GM Memang kamu mau ke UGM ITB UNER UIN Gak apa-apa Sebut Tapi harus ada kembangnya Harus ada kembang Kembangnya Belajar Belajar Apa kembangnya? Ya apa kek Sampai sana Jangan cuma survei Kampus Tapi survei lingkungan Oh disini saya bisa bangun kontrakan Oh disini saya bisa bangun Restoran Padang Oh disini saya bisa bangun Restor Sunda Oh disini saya bisa bangun Tukang Tambelbat Tukang Cukur Dan lain sebagainya Itu yang harus menjadi jawaban Siap Saya mau kuliah Di UIN ayah anda Dan insya Allah Saya coba mau buka warung Kecil-kecilan disana Tapi nanti dari warung itulah Seribu cabang Nanti akan akhir Insya Allah Insya Allah Kameranya mana Kamera satu saja kameranya Kamera Mana kameranya Oke Backline gak Kalau dari sini Enggak Betul Oke Coba tes dulu Sama QHari Kembali 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 Oh siya Allah Oh Ayo Bismillah Silahkan diatur Mohon semua tetap Di tempatnya Dan ini dimulai dari asal Dan ini dimulai dari asal